Pasca bom bunuh diri di Polres Tabes, Medan Sumatera Utara akses masuk ke Mapolres Serang Kota di Perketat. Petugas bersenjata lengkap memeriksa dan menggeledah setiap tamu yang akan masuk. Kasubah Kumas Polres Serang Kota, Ibtu Badri Hasan, mengatakan pemeriksaan ketat petugas untuk mengantisipasi peristiwa bom bunuh diri di Polres Tabes, Medan. Petugas tidak hanya memeriksa barang bawan tamu, bagasi sepeda motor pengunjung juga tak luput dari pemeriksaan. Selain penjagaan ketat di penjagaan pos, semua anggota polisi juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan di sekitar Mako. Polres Serang Kota telah berkoordinasi dengan sejumlah elemen masyarakat untuk saling menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusis. Alhamdulillah untuk Polres Serang Kota selama ini kita telah melakukan penjagaan dan pengamanan maku selalu menggunakan kesiap-siagaan yang sesuai dengan protak arahan pimpinan. Dan untuk pasca kejadian di Medan, kita akan melakukan peningkatan pengamanan baik di markas polisi Polres Serang Kota ataupun di seluruh jajaran polsek wilayah Polres Serang Kota. Itu peningkatannya seperti apa? Atau pemeriksaan lebih detail ke pengunjung atau seperti apa? Ya untuk peningkatannya kita lebih detail melakukan pemeriksaan seperti pengunjung yang membawa tas, ransel, dan bawaan-bawaan lain.